Kepala Badan Intelijen Negara, Bin, Jenderal, Pun, Budi Gunawan, BG, disebut memiliki peran dibalik pertemuan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Sebenarnya apa alasan BG ambil bagian mempertemukan dua tokoh itu? Juru bicara Bin, Wawan Haripurwanto, menjelaskan BG ambil bagian dalam pertemuan itu karena salah satu tugas Bin adalah menjaga keutuhan NKRI. Oleh sebab itu, menurut Wawan, BG ingin masyarakat tidak berkonflik dan persatuan tetap terjaga. Bin menjaga keutuhan NKRI sudah menjadi tugas dan kewajibannya, sehingga apapun supaya Indonesia tetap terayomi masyarakatnya, tidak berkonflik dan tetap ukuah terjaga, serta mengincari ancaman. Ancaman itu dikemas sedemikian rupa sehingga bisa dinetralisir menjadi faktor pendukung kuat dari keberlangsung tegaknya negara ini, kata Wawan. Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2019. Malamon Siyarwawan menyebut Jokowi dan Prabowo merupakan sahabat yang berkompetisi dalam Pilpres 2019. Sehingga, keduanya harus disatukan kembali usai Pilpres 2019 agar masyarakat juga tidak terpecah. Kontestasi pemilu persoalan di mana harus visi dan misi disuarakan apa yang disampaikan pada publik dalam rangka kampanye, tetapi bukan masalah pribadi. Sehingga pribadi tidak ada persoalan tetap kembali menjadi kewajiban pihak keamanan. Bagaimana menyatukan kembali selama ini seperti terbelah karena kontestasi hanya dua. Sehingga seolah-olah bumi terbelah. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah ini bertemunya beliau berdua otomatis. Jelas dia, selain itu, BIM juga berharap pertemuan Jokowi-Prabowo bisa meredakan ketegangan para pendukung kedua kubu. Pertemuan keduanya diharap bisa menjadi contoh bagi para pendukungnya. Masalah kita ini kan materialistik. Bisa meniru kalau di atas seperti itu. Di bawah itu akan menyadari kondisi untuk mencontoh sehingga ketegangan selama ini terjadi di akhiri. Jadi happy ending lah, ucap dia. Wawan juga menyebut pertemuan Jokowi-Prabowo sudah direncanakan. Jauh hari oleh BIN, ataupun BG pada khususnya. Namun, pertemuan ini tertunda karena pihak Prabowo-Sandiaga masih mengambil langkah hukum di mahkamah. Nah, konstitusi, MK, dan bawah selu, sebetulnya keinginan untuk mempertemukan berjalan dan juga soal waktu saja. Kan kemarin harus melalui masalah sifatnya hukum di bawah selu. Dan MK selama ini masih dilalui dan itu sudah dilalui dan sudah selesai. Maka, langkah berikutnya jumpai begitu ya. Soal waktu saja sih, tidak lantas berlarut-larut setelah tahapan sudah selesai ketemu. Tuturnya, sebelumnya, BG memang tampak berada di lokasi pertemuan Jokowi-Prabowo di stasiun MRT Lebak Bulus. BG juga tampak menemani Prabowo saat tiba di stasiun MRT Lebih Dulu dibanding Jokowi. Peranan BG ini juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Seska Pramono Anung. BG, kata Pramono, bekerja tanpa suara. Pak Budi Gunawan Kepala Bin Beliau bekerja tanpa ada suara. Dan Alhamdulillah yang dikerjakan hari ini tercapai, ucap Pramono. Faih Haf Terima kasih telah menonton!